Hari ini saya menyampaikan update kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Subang. Hari ini kasus positif kita bertambah satu orang, dari 18 menjadi 19. Satu orang ini berasal dari tenaga paramedis, yang meninggal dua orang, sembuh satu orang, yang 16 sedang mengalami masa perawatan. Nah, sembilan di RSUD, satu orang di RSHS Bandung, dan enam orang isolasi mandiri. Yang kedua, pasien dalam pengawasan tetap 34 orang, yang berbeda adalah yang selesai. Kalau yang kemarin itu 22 orang yang selesai, hari ini bertambah 4 orang. Alhamdulillah, PDP yang 4 orang ini tadi malam pulang dari Alamanda, dan mereka dinyatakan negatif. Ya, berarti sudah 26 orang yang sembuh, yang meninggal 5 orang, 3 dari Subang, 2 luar Subang, sehingga yang masih dirawat di RSUD ada 8 orang. Terkait ODP, 4.471, yang sudah selesai 3.519, sehingga yang masih dalam pemantauan ada 952 orang. Semuanya WNI. Informasi kedua, terkait dengan hasil rapid test. Kalau dulu disampaikan, pada hari H plus 1 setelah rapid test tahap 2, itu kan ada 17. Kemudian bertambah 3 menjadi 20. Hari ini bertambah menjadi 56 orang positif. Karena ada tes-tes selanjutnya yang dilakukan di rumah sakit maupun di puskesmas, termasuk yang tes mandiri. Jadi ada beberapa perusahaan yang melakukan tes mandiri dan melaporkan ke kami. Dari 56 orang yang rapid test positif ini, 30 atau 26 yang datang, kami rencana kemarin 30, tapi yang berhasil diswet 26. Berarti besok akan diswet yang 30 orang. Dilakukan oleh tenaga-tenaga yang sudah dilatih di jelas kesehatan, tapi tetap bertempat di rumah sakit umum daerah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa mengupdate data di teman-teman, dan bisa kita bahu-bahu memberikan informasi ini kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!